Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada Tengku Zafrul Menuruti laman FB Rasmi Tengku Zafrul Memang lumrah ramai pengunjung ke JB Johor baru akan pulang memuji Keenakan masakan Johor Sejak dulu lagi negeri ini terkenal dengan hidangan tradisinya Dari laksa Johor, nasi brianigam, mie rebus, murtabak, makanan masak Dan macam-macam lagi Semalam saya dan tim MOF Kementerian Keuangan telah berkunjung ke Tebrau Food Truck Park Dengan niat mencari jual dan makan malam Apa yang membuat sakagum bukanlah kepelbagaian menu yang ditawarkan setiap food truck Tetapi kisah-kisah para peniaga sendiri Perjalanan hidup yang penuh warna-warni dalam mengejar cita-cita sebagai pengusaha food truck Saya berkenalan dengan pasangan suami istri Encek Wan dan Puan Azurah Yang menjalankan di coffee truck Sampai saja ke food truck mereka Mata saya terus tertumpu ke mesin espresso berkualiti tinggi Terus sergam di atas lori kecil mereka Menurut Puan Azurah dulu mesin kopi mereka tidaklah secanggih yang ada sekarang Namun bila bisnis mula berkembang Pasangan suami istri ini nekat melabur kembali keuntungan Untuk membeli mesin, espresso, dan peralatan barista profesional Walaupun kos menceca puluhan ribu Selain itu saya telah berkenalan dengan Encek Alan dan istrinya Puan Eli yang menjual aneka hidangan ayam goreng dalam pelbagai perusahaan Semangat juang pengusaha-pengusaha food truck ini memberi kita harapan bahwa ekonomi akan dapat segera pulih dari kesan COVID-19 Kerana didorong jiwa besar rakyat negara ini Untuk golongan inilah kerajaan memperkenalkan GKP sebagai meneruskan komitmen menyokong PKS Mikro Dan memastikan kelangsungan pernikahan mereka Di bawah GKP 4.0, fasa pertama RM500 juta akan disalurkan kepada PKS Mikro secara keseluruhannya Jumlah peruntukan yang telah dan akan disalurkan kepada lebih 1 juta PKS Mikro Di bawah GKP semenjak COVID-19 melanda negara adalah RM6.08 milion Terima kasih telah menonton!